Kita cerai Kenapa lu mau cerai-cerai? Apa bukti? Juga ada foto, ada kiriman Juga video Mana fakta, mana fiksi Hubungan Bupati AS Dan istrinya N.Y Bagaimana kejelasannya? Terus tonton video ini Seorang Kepala Daerah Setingkan Bupati Di Sumatera Selatan Beberapa yang lalu telah dilaporkan Seorang wanita Yang menurutnya Dia adalah istri sah Sang Bupati Penjabat tersebut Kita sebut saja Penjabat AS Istri sah Ini Kita sebut saja N.Y Melapor ke Polda Dengan laporan bahwa Sang pejabat Menikah kembali Dengan seorang dokter Tanpa Seizin Wanita tersebut Dari Persoalan ini barangkali Ada beberapa fakta Yang tidak bisa dipungkili Lagi Dan ada beberapa hal Yang Masih memang perlu Dipergetas Kebenarannya Atas laporan tersebut Kemudian Sang pejabat Memberi ultimatum Kepada sang wanita Untuk mencabut kembali laporannya Di Kolda Somser tersebut Dalam rentang waktu Dua kali 24 jam Jika tidak mencabut laporannya Jika tidak mencabut laporannya Maka Sang pejabat Kemarin itu menjelaskan Ini Kepada Para Wartawan Melalui kuasa hukumnya Dodi Irama Dia akan melaporkan Dengan Dengan Pencamaran Nama May Ada di Soal adu-mengadu Cerai Atau tidak cerai ini Dan itu juga sudah dijelaskan Oleh NIE Kepada polisi Maupun oleh AS Kepada pihak wartawan Dan telah diberitakan Di berbagai media Maka Ada beberapa hal Yang marahkali Mengfakta Yang pertama AS Tiga kali menikah Yang pertama Dengan istri Pertamanya Kini sudah Almarhumah Lalu Kemudian dengan NIE Dan Yang ketiga Dengan Seorang Dokter Dan kini Menjadi istrinya Lalu Yang kedua Yang merupakan Fakta Bahwa Istri pertama AS Itu Sudah Meninggal dunia Nah Kalau hal-hal Yang masih Diragukan Dan harus Dipertegas Kebenarannya Itu Antara lain Bahwa Perkawinan AS Dengan NY Itu Secara sah Di Kita carai Kenapa Rumah Saya Apa Mungkin Lada Potong Lada Kiriman Perkawinan Cara sah Di KUA Atau Perkawinan Siri Karena Kalau Menurut AS Perkawinnya Itu Adalah Perkawinan Siri Sementara Sementara Kalau Menurut NY Itu Perkawinannya Secara Sah Di KUA Kertapati Dan Memiliki Surat Nikah Kemudian Yang Perlu Kejelasannya Lagi Apakah Memang Terjadi Perceraian Karena Kalau Menurut AS Sudah Terjadi Perceraian Sementara Menurut Ini Dia Masih Istri Sahnya Kalaupun Terjadi Perceraian Apakah Perceraian Seperti Yang Disebutkan Oleh AS Itu Sah Secara Hukum Atau Sah Secara Agama Atau Seperti Apa Kemudian Fakta Berikutnya Yang Jelas Adalah Dari Perkawinan Pak S Dan Ini Itu Dianugerahi Seorang Anak Yang Kini Berumur 7 Tahun Yang Perlu Dipertegas Kebenarannya Adalah Apakah Anak Tersebut Hasil Hubungan Antara AS Dan EY Atau Titisan Darah EY Dengan Laki-laki Lain Tentunya Ini Harus Dan Bisa Di Uji Dengan Tes DNA Sementara Soal Status Perkawinan Apakah Siri Atau Secara Sah Dikau Atau Tentunya Surat Nikah Yang Ditunjukkan Oleh EY Itu Bisa Di Uji Di Laboratrum Kriminal Atau Lap Pasaran Sebenarnya Memang Berobatan Analis Menurut AS Juga Pernah Dilaporkan Kepiak Kepolisian Tapi Kemudian Dinyatakan SP3 Apakah Kemudian Pengaduan Dari NIE Kali Ini Juga Akan Di SP3 Akan Atau Akan Diselesaikan Secara Kekeluargaan Tentu Kita Tidak Ada yang Bisa Memang Menyakurannya Secara Pasti Namun Yang Jelas Soalnya Itu Akan Menjadi Kasus Split Kaling Mengadukan Dan Kalau Mengantinya Akan Diproses Tentunya Dua Donya Akan Diproses Secara Hukum Pengaduan NIE Terhadap AS Yang Tentunya Meningkatkan Dan Izin Dan Melangkapkan Dia Dan Anaknya Kedua Adalah Kasus Pencemaran Kembaik Yang Dilaporkan Nanti Mungkin Dilaporkan Oleh AS Apabila NIE Sudah Mencabut Lapornya Polisian Ke Pihak Polisian Bagaimana Konjutan Bros ini Tentunya Saya Kita Ikuti Waktu Demi Waktu Dan Sembari Kita Menunggu Ultimatum 24 jam Mencetikan Oleh AS Kepada Indy Mencetikan 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 Terima kasih telah menonton